Oke lo semuanya, selamat datang di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba mainin game Roblox Dan ini gue mainin game namanya Naruto Tycoon atau Naruto apa gitu gue lupa ya Dan ini gue pake akun adek gue ya Jadi namanya Almaira guys Jadi kalo kalian mau nge-add silahkan, kalo kaget juga kaget ya Nah sebenernya dulu gue tuh pernah mainin ini guys Gue pernah mainin ini cuman gak gue rekam ya Jadi kayak gue cuma mainin doang Cuman begitu gue keluar terus gue mainin ini game lagi Itu karakter gue di-reset guys Nah ini gue takutnya kalo gue udah grinding lama-lama Kalo misalkan ke-reset sayang banget gitu ID-nya gitu Ini cara biar gak ke-reset gimana temen Kalo Roblox ini gue seolah takutnya Begitu gue keluar game terus gue masuk lagi Akun gue udah hilang gitu Takutnya itu doang ya Makanya gue sempet nolak mau main Roblox Karena takutnya disuruh grinding terus ya kan Dan ini gue sekarang lagi grinding tipis-tipis nih ya Ini gue lagi bangun rumah Gue bakal update ini dulu nih siapa Dropper-droppernya bakal gue pasang-pasangin dulu Biar duit kita makin banyak didapet ya Dan ini gue belum pake jurus apapun Masih tinju biasa acuy kasihan banget tuh ya Masih tinju biasa guys Dan ini gue udah ada 26.000 Sebenernya kita bisa beli jurus-jurus sih Dengan harga 20.000an ya Dengan harga 20.000an Cuman kayaknya grinding itu lebih penting dulu guys Bentar gue bakal tungguin dulu sampe 28.000an Abis itu kita beli Tensei Gun Dropper ya Ntar mungkin kalo misalkan ini bakal gue skip aja sih Jadi pas lagi kita langsung kebelinya aja ya Nah disini duit kita makin cepet guys naiknya Nah terus gue tadi sempet ngecek-ngecek juga tuh Soal ini mode Mode-mode gitu disini ada mode Apa Sasuke Curse Mode Terus ada Naruto Echor 1 Terus ini Rock Lee Sage Mode Kurama Mode Ini gue nge-topan ini kayaknya Raya Kage Terus ini Gara Ini Toneri Ini Ashirama Kemudian ini Jubi Ini siapa nih guys Gue gak keliatan cuy Gak keliatan ya Terus ini ada Naruto Sixpad Ada si siapa namanya Boruto Boruto Karma Sama Naruto Baryon guys Ini Naruto Baryon 300.000anjir Gue tadi ngecek harganya ya Masa gue harus beli top up guys 300.000 demi Baryon ya Ini duit kita banyak banget guys Untuk sementara gue bakal coba lihat-lihatin dulu ke kalian ya Disini Untuk harga-harga dari senjata Sebenernya sih murah-murah teman-teman Gak tau sih ya Murah atau enggak ya Cuman kayaknya kalau misalkan udah main Berjam-jam Harusnya sih udah gampang dapetnya ya Nah disini untuk yang skill pertama tuh ya Ada True Flame Days Wah gila ini skill-skill karton guys Kemudian ini Fireball Ada skill Naga juga disini cuy Ada skill Naga ya Terus ada Rasen Suriken Dengan harga 20.000 Terus ini ada apa nih Breakthrough Gue gak tau sih Ini skill angin juga nih ya Ini skillnya angin juga Tornado Ini skill petir-petir nih guys Wah ini pedangnya bagus nih Chidori Blade ya Apakah kita perlu mengambil pedang-pedang ini teman-teman Terus semoga aja Begitu gue keluar game Terus gue main lagi Jangan dari ulang lah ya Supaya gue bisa beli Item-item ini guys Soalnya kalau misalkan Dari ulang lagi Capek juga anjir Ini mood wall Ini tanah liat ya Punyanya si Punyanya Sigara segala macem guys Terus ini ada skillnya Si Kisame Tuh ya bener ya Ini skill lagi Same Prison Water Kemudian di atas ada Taijutsu nih guys Disini ada Taijutsu Ada apa nih By Sleepy Feast Ini Tinju-tinju ya Taijutsu semua guys Disini ya Kemudian ini stance nya Ini kayaknya stance itu Kayak gaya ya Gaya kita Itu guys Sage of Sixth Path Wah gila Coba kita beli ini yuk guys Ini gratis nih Eh 20 rio anjir 20 rio Cok Kita gak punya duit ya Rio itu dapetin Dari mana guys Gue cuma punya Duit biasa doang ya Kemudian ini ada Chakra Road Ini pancingan ya Pancingan co Terus ini apa nih Peledak nih Pedangnya Kisame juga Disini Pedangnya si Cojuro ada Kemudian Sokataan ini Gak tau punya siapa Wah gila bagus bagus banget Disini Cuma sayang disini Kalo misalkan ini Harus beli kayaknya Untuk mode mode ya Tadde kalo misalkan Ini Vyusha rame Vyusha lumayan Gue bakal beli Daga seriusan Ini kalo Vyusha lumayan Gue bakal beli Mode-mode yang bagus-bagus ya Disini bisa Multi clone ya Kita bisa keluarin Shadow clone kita Nanti kita bakal beli Kita bakal beli juga disini Wah ini ada Punyanya si Siapa Ya kecil tuh Suci KG Suci KG kedua Tuan-tuan Keren banget sih Terus ini Shadow control Ini apa nih Oh punya si Si Kamaru ya Keren sih Dan ini Susano O guys Wah gila Seisono Eh bukan Cok bukan Susano O Anjir Ini apa guys Ini mode apa Temen-temen Ultimate Anjir 125 ribu Cok Mahal banget Coba kita bakal cek lagi Disini ada Sharingan Oh kamu Apa nih Supreme Kami Illusion Kamui kali maksudnya ya Gimana ada Crowdes Punyanya si Itachi Exploding clone Punya Itachi juga nih Wah ini ada Itachi Semua nih guys Harganya mahal banget Cok Pedang-pedang Segala macem Saber Wah ini ada Scientific Ninja Tool nih Ninja Gauntlet Punyanya si Boruto Segala macem ya Kemudian di atas Masih ada juga ya Di atas ya Di atas juga ada guys Bentar Cara ke atas gimana Cok Yang pertama Gue pengen beli pedang dulu sih Gue pertama pengen beli pedang dulu Temen-temen Wah ini Susano Susano Oh ini ya Sixpad Sixpad nih guys Disini Wah bagus-bagus banget Cok 15 ribu Nah ini Stroot Seeking 10 ribu guys Harganya Wah ada Ultimate Rasen Surikin segala macem dong Wah bagus-bagus Bagus-bagus Anjir ada Thousand Hands Punyanya si Asirama Cok Wah gila Bagus banget ya Ada revive juga nih Punyanya si Pain Coba guys Kita ambil dulu yuk Kita bakal Balik dulu temen-temen Kita bakal balik dulu Ambil duitnya ya Bentar-bentar Ini apa lagi nih White Rage Gue ga tau sih Bayar animation Anjir ya Dota Nc Cok 8 ribu anjir Reverse Lotus Wah skill bagus-bagus banget ya Ini apa nih Lightning Overload Oke Coba kalian komen guys Skill yang bagus tuh Yang mana Sama tulis harganya juga ya Jangan nyebut itunya doang cuy Ntar takutnya Kalian nyebut Taunya harganya mahal kan Gue repot juga bos Ini gue bakal coba balik dulu ya Ini orang-orang nih guys Bagus-bagus banget tuh ya Skill-skillnya tuh Oh gila Bagus-bagus banget ya Kita sapa dulu Hai Kita sapa hai dulu temen-temen Hai Anjir-anjir Kita diputerin guys Wah gila Jangan Jangan nyerang gue dong Can someone Can candy help Candy help cuy Candy itu apa temen-temen Cuma kita doang Yang paling newbie disini ya Temen-temen Oh hai Dia bilang gini Do you Eh Wait Do you have a clone Do you have a clone Dia punya clone gak guys Skill clone Punyanya si Naruto Anjir sombong Player-player pro disini Saya mau sombong temen-temen Gue dicuekin Anjir Ya sudah lah Kita bakal ngambil Ini dulu ya Ntar mungkin Abis kita ini Gue bakal coba nabung Dan gue nanti bakal ngambil Senjata pertama gue ya Oh udah 27 ribu guys Lumayan 27 ribu Disini udah gak bisa dibeli lagi ya Bentar gue bakal ambil-ambilin dulu disini Ini kita ambil-ambilin dulu Oke ini udah Color race Perlu gak sih Ini sisanya ninja-nija Kecil-kecil dong ya Biar ada penjaganya guys Ada neji guys Ada si Ada si donat Terus siapa lagi nih Hanabi ya Hanabi bentuknya kayak cowo anjir Hinata Oh kita gara-gara gue pilih Clan Hyuga temen-temen Tadi awal-awal pilih tuh Bisa pilih-pilih Kayak Osusuki Terus segala macem nih Osusuki Sarukobi clan Tadi gue pilihnya Hyuga clan Soalnya tadi udah ini Udah penuh temen-temen Ntar gue bakal Pikin wall dulu disini Mana wallnya Oh disini doang Ujung doang apa Oke siap-siap Kita upgrade-upgradein dulu guys Disini ya Biar rumah kita makin bagus temen-temen Biar rumah kita makin bagus ya Oke kita udah kehabisan duit Sepertinya Kita bikin gates dulu Kayaknya udah segini dulu ya Nanti gue bakal coba nabung Sampai sekitar 20 ribu atau 50 ribuan Nanti bakal gue skip aja mungkin ya Oke temen Jadi gue disini Udah kumpulin duitnya Dan ini rumah gue juga udah bagus banget tuh ya Paling sisain ini doang sih Ini karakter apa Beli hokage head Ini 100 ribu anjir Yang gue gak tau Fungsinya untuk apa juga kayaknya Kemudian ini ada signatur jutsu Segala macem Harga 10 ribu Dan ini gak bisa ditingkatin lagi temen-temen ya Ini bisa ditingkatin gak sih Biar Biar jadi lebih Biar meningkatnya makin tinggi gitu Biar produksi duitnya Biar lebih banyak Dan gue disini mungkin Ada 30 ribu Bakal kita ambil aja Dan kita bakal langsung belanjain Hitung-hitung sambil nungguin duit ya Dan disini gue kayaknya pengen ngambil Weapon sih Kita punya duit 31 ribu doang Anjir Ada Chidori Gue pengen ngambil pedang dulu sih guys Baru jutsu-jutsu ya Bentar Kita bakal liat dulu disini Scientific Ninja Tool Wih anjir keren cuy Wih anjir kena Punyanya si Si Kamaru guys Bagus-bagus-bagus Kita bilang cool Cool Keren-keren-keren-keren Wih anjir dia punya pot Punya si Sasahori guys Tadi Wih troll Oh troll Do you have a good weapon? Dia punya senjata bagus Apakah agak guys Coba I'm new I'm new here Dia punya senjata baru gak? Dia gak ngerti Anjir bilang Hah doang anjing Yaudah lah Kita cuekin aja guys Gue bakal cari senjata dulu Disini nih ya Oke temen Jadi kayaknya tadi Untuk yang di atas Game Pass item Segala macem nih ya Ini kayaknya kita harus Aktifin ini dulu guys Kita harus aktifin Modenya dulu Baru kita bisa beli Item-item yang ada Di atas sini ya Jadi untuk sementara Kayaknya gue Cuma bisa beli item-item Yang ada di lantai satu doang sih Dan disini untuk lantai satunya Gue bakal coba beli Wah ini senjata baru nih guys Apa kita beli Senjata madaranya aja temen-temen Coba beli senjata madaranya ya Wah ini kita punya guys Nah ini baru kita punya nih ya Wah technya gimana guys Wah lumayan sih Duit kita ada 40 ribu lagi tuh ya Tadi gue bisa ngambil Ngambil duitnya Dan kayaknya kita bakal beli Elemen dulu temen-temen Kita bakal beli Elemen Atau bikin beli Beli klon kali ya Klon harganya berapa sih 30 Anjir 50 ribu co Ini 10 ribu nih Shadow klon yang biasa ya Ini kunai Segala macem Oh ini skill yang Ngetroll tadi nih Yang tadi kita ditroll sama orang Temen-temen Ini Apa nih Susano On Coba kita beli Apa nih Ngapain coy Oh diaktifin Susano On Siap Siap Tapi sambil Maka pedang bisa gak sih Ya gak bisa coy Gak bisa sambil Maka pedang ya Maka pedang gak bisa Duit kita ada 28 ribu lagi temen-temen Kita beli elemennya dulu ya Kita beli Apa nih Dragon Flame Bomb Ini punya Si Asirama kayaknya ya Oh ini skill bagus-bagus banget Asli Rasen Suriken Ini siapa nih Kiraf 35 ribu co Mahal-mahal banget ya Coba dah kita ambil skill ini aja ya Skill Rasen Suriken aja sih Atau Dragon Flame aja kali Oke Nah ini Dragon Flame nih ya Kita keluarin guys Wanjir Gitu doang ternyata ya Nah ini si cakranya gimana temen-temen Oh ada cooldown Nah ini ya di cooldown-an ya Oke siap-siap-siap Wah anjir Sabi ya Kita aktifin guys Disini Kita Kalau makanya Gidan Kayaknya gak bisa di hit ya Eh sabar-sabar-sabar-sabar-sabar Tapi disini kayaknya gak bisa mati deh Soalnya ini masih di area ini ya Eh mati anjir Bisa mati coy Aduh ini skill trollnya temen-temen Jangan 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 Wah minta kita kill dia Suh Suh Coba kita serang guys disini Dragon Flame Kebakar dia kebakar Kita aktifin dulu guys disini Oh presky Ada skill-skillnya lagi guys ternyata Santuy santuy Kita keluarin skill naga kita Mati kah Tidak mati anjir Masih selamat ya guys Masih selamat ya guys Ayo sini lu Tuh makan tuh Sekilangin gue tuh Ah DC men guys DC men Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Kita keluar dulu temen-temen Kita keluar dulu Kita keluar dulu Nah ini Kita rusuin disini kali ya Mau rusuin gak sih Mau suruin gak sih guys Oh sorry 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 Kita tidak tahu Kita tidak tahu Tapi tadi daerah tebel banget ya Daerah tebel banget temen-temen Tapi nih gokil lagi ini keren sih Bisa tornado ya Tornado nih Boom Ajir Kita ambil duitnya lagi guys Habis itu kita belanjain lagi ya Duit kita ada 34 ribu Disini ada 8 ribu ya Berarti kita punya 42 ribu Oke Kita bakal coba beli sekali lagi ya Jurusnya ya Gue bakal ngambil apa yang enak ya Buy kirif Anjir 50 ribu coy Ini kayaknya kirin sih Kirin ya Cuma namanya jadi kiraf Jadi kiraf guys Ini tornado Skill api segala macem Ini apa nih Fireball Fireball mah jelek temen-temen Fireball jelek ya Ini terakhir nih Ntar mungkin gue bakal coba nabung lagi aja Ini apa nih Wah bisa Bisa lawan boss Boss apa disini Coba 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 Bentar bentar Gue bakal beli senjata dulu Habis itu kita bakal coba Lawan ini ya Boss-boss tadi temen-temen Ini kita beli deh Coba deh Duit kita 12 ribu coy Oke kita bakal coba lawan boss ini terakhir yuk Noob boss Normal boss Hard boss Easy boss Coba yang ini yuk Wah beneran dong Bisa dong Lah Oke slow slow Mana dia temen-temen Wah anjir Ngegerakin agak-agak sulit emang ya Tuh makan terus kilangin gue tuh ya Kita aktifin dulu temen-temen Susah no kita disini Mana coy Sini lu Sini lu Mana dia coy Dia gak ini Gak nyerang-nyerang kita Yah mati anjir Ya padahal sekarat coy Tuh Sekarat ya Yah sayang banget temen-temen Kita kalah anjir Anjir ya sudah lah ya Ntar mungkin gue bakal coba grinding lagi Ntar mungkin ini bakal gue AFKin ya Biar duit kita makin banyak Dan aku temen-temen Jadi mungkin video sampe sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah